Pak maaf, maaf pak maaf maaf dulu ya sana 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 ya saya pengaman sana 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 dari sini kita lapar Cah, kamu mau makan? makan, makan apa emang? iya makan nasi aja ya, gak usah pake apa-apa selamat pagi teman kece jadi tadi malam kita bersandar di tempat makan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman kece jadi kita sudah memasuki ke area objek wisata tapak Tuan tapi kalau misalnya naik mobil kecil lewat situ bisa harusnya sih mobil rumah kece juga bisa ya cuma kita juga belum tahu sih ini kita lihatnya banyak anak motor nih disini lagi ada acara motor halo bang halo bang halo bang oh masuk sini juga bisa ini ada jalannya selamat datang di ODTW Tapak Tuan Tapak Gunung Lampu Gunung Lampu namanya nah cuma tadi karena kita pake rumah kece kita langsung masuknya kesini ada dinas pekerjaan umum dinas PU nya Kabupaten Aceh Selatan jadi kami numpang parkir disini nah numpang kece nya disitu oke guys kita sekarang mau masuk kesana kita mau lihat kece badai oke teman kece baru kita masuk ada retribusi uang kebersihan sebesar 2000 ya taruh sini ya bang iya bang kita berdua jadi kita pelayan dua hehehe hai yuk kita lihat di dalam ya jadi kita naik dari atas kita lihat kebawah dari dari atas lihat dulu kebawah baru nanti kita turun oke wuh seger jadi pak mobot masalahnya mobot ku paling berat disini hehehe iya 96 emang mau pulang emang ha? mau pulang emang wih lihat pantainya guys kita mau lihat tapak tuan jadi tapak tuan ini adalah eh tapaknya kaki tapak kakinya seh tuan tapak iai yang dipercaya memiliki ilmu agama yang tinggi teman kece lihat luar biasa masya Allah kece badai ini dia yang dinambahkan tapak tuan tapaknya kece tuan tapa nah nah kalau dari atas ini kelihatan gak ya mudah-mudahan teman-teman bisa lihat nanti kita lihat lagi dari sana nah ini persis di atas batu mungkin pada zaman ini batu ini udah kayak lumpur kali ya begitu diinjak plek ngeplak kaki sampai sekarang jadi keras dan jadi batu mungkin gak tau juga sih oh disitu ada batu juga tuh yuk sekarang kita coba turun guys oke teman kece alhamdulillah sekarang mace sudah berada di tepat di sebelahnya eh tapak kakinya seh tuan tapak yang sekarang dijadikan objek wisata tapak tuan namanya nah kalau teman-teman lihat masalah bosang kena air tidak jadi kalau kita lihat memang kalau dari atas ini kelihatan gak dari kamera kalau ini bener-bener tapak kaki ya ini tapak kaki sebelah kanan karena kalau kita lihat jempolnya di sana ini tapak kaki sebelah kanan gak tau tapak kaki sebelah kiri gimana mungkin dia dari sini beliau langsung lompat katanya tek 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 jadi kalau kita lihat tapaknya sebesar ini kita bisa bayangin sebesar apa manusianya pada zaman itu luar biasa kecepatan so teman-teman yang lagi melintasi jalur Sumatra lintas barat menuju ke AC kalau bisa mampir tapak tuan memang agak sedikit butuh perjuangan untuk turun kesini mungkin kaki bisa kasih lihat kaki nah jadi tidak ada tangga khusus mungkin dulunya ada ya tapi sekarang kayaknya gak ada tapi lebih baik seperti ini sehingga gak semua orang bisa kesini jadi tetap terjaga dengan baik oke sementara kita mau lihat-lihat lagi disini menikmati disini dulu habis ini kita mau lihat hari ini gitu sekitar perjalanan kita salam keluarga cegelot kecewadai oke teman kece oke teman kece berdasarkan ada apa namanya ini sedikit cerita tentang tapak tuan jadi intinya adalah itu tapak kakinya tuan eh beliau berukuran layaknya seperti manusia biasa namun dia bisa berubah menjadi seperti raksaksa nah kenapa ada tapak itu karena tapak itu dipercayai jadi tuan tapak itu mau menolong putri dari kerajaan nama kerajaannya adalah kerajaan asralo as as ralanoka nah jadi pada suatu hari dua negara sahaja dari cina menemukan bayi perempuan hanyut di tengah laut mereka merawatnya hingga dewasa nah kemudian orang tua bayi yang kebetulan raja dari kerajaan asralo nama koka nah jadi karena beliau sedang bertapa terus beliau kaget mendengar berita itu langsung bergegas ingin mengambil bayi perempuan itu dari dua naga dari cina itu menjadi besar dan tapak itu adalah tapak untuk melompat tolakkan tap makanya cuma ada satu tapaknya kaki kanan untuk melompat ke gunung yang lain atau ke batu karang yang lain tak 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 seperti itu kasih kacitnya seperti itu teman-teman harus datang kesini buat lebih mengetahui lagi sejarahnya seperti apa dan melihat langsung tapak kakinya sekarang kami akan kembali ke rumah kece dan kita lanjutkan perjalanan kece badai inilah yang tadi Pak C bilang air terjun di pinggir jalan teman-teman deket area parkir kita tadi malam hanya jalan kaki paling hijau menit lah sekarang kita masuk ke dalam kita kayak terjun ya ya gitu terus kece badai nah ini nih ini ODTW air dingin objek air rah tepat di santa tuh lihat lihat lihat-lihatan gak air terjunnya ada gak 3 menit baru berapa detik tuh 49 detik udah kelihatan tuh air terjunnya kuul cabe 6 menit ok sudah sampai air terjun air dingin yang ada di des tempatan, apa kabupaten ya sama dua namanya bukan tempat tuan, sama dua kalau kita coba turun ke bawah kita coba mandi di bawah, oke mandi guys, mandilah kecewadai oke teman kece, jadi inilah air terjun yang sangat sekali dekat dengan jalan raya jadi teman-teman kalau kesini bisa langsung masuk dari pinggiran jalan sekedar foto-foto atau mandi di air terjunnya langsung atau di kolam-kolam yang aliran air ini dan kalau suka trekking juga, suka panjat tebing, bisa naik ke atas kayak Cikai tapi gue gak nyaranin, tapi Cikai gak di naikin tapi dia belum balik lagi, kita tungguin dia balik apa enggak, belum tahu juga dia lagi naik ke atas dan gak tahu gue dia kemana dia naik ke atas tadi, oke? habis ini nanti kita balik ke bis, makan, mandi, langsung kita gas lagi menuju melabur oke, siapadai nah itu Cikai lihat ya guys, ini Cikai ini ini Cikai ini dia udah mulai kelihatan tuh dia mau turun saya lihat dia turun ya, dicap atau enggak tapi disini gue gak nyaranin ya atau tidak apa, tidak mengajarkan atau menyuruh naik-naik ke atas ini asal kalau berani atau mau aja gue aja sendiri juga gak berani, karena gue takut ke tinggian hahaha nah sekarang saya turun tuh mulai merayap awas licin wey jangan di air licin licin, licin hah? licin ohhohoho dia langsung minum hahaha hahaha awas licin licin bisa lihat dia turun nah mikir kan dia turunnya menurut bisa lihat kan mana dia turun nah itu kepala yang nunggu hahaha awas hati-hati gitu tuh batu putih batu putih samping besar badan nah injak batu setep itu tuh itu ada satu setep tuh ini namanya trik climbing ya guys modelnya cuma nyali bukan tali bukan sih itu tadi lewat akar lompat hop awas licin licin sini guys ceritanya cerita sini ada apa di atas gimana di atas majuan dikit majuan dikit ada kolam dia sudah terjun lagi dari atas ya jadi airnya terjun lagi dari atas tadi ada kolam lagi di atas tadi tidak bawa kamera lagi naik lagi salam keluarga check it out oke teman kece selamat siang saatnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita setelah kita bermalam di area parkirnya cafe si tulang laut tentunya kita selalu izin di lokasi dimanapun kita berhenti dan beliau adalah pemiliknya om siapa namanya om ya baik om siapa om om jekir om jekir terima kasih banyak om jekir sudah izinkan kami untuk istirahat disini luar biasa suatu saat kita jumpa lagi om ya ya oke om sehat selalu tempat ini semakin jaya dan cabangnya dimana-mana om gimana om ada yang mau disampaikan semoga keluarga cekir semoga sehat terlalu baik ketujuan amin gak ada hal yang apa-apa di jalan amin ya Allah amin terima kasih banyak om jekir semoga kita jumpa lagi dalam di lain kesempatan dengan keadaan sehat oke om thank you assalamualaikum makasih ya incan dapat apa cemilan cemilan dari om makasih om jekir ya saya thank you dulu ca salim dulu ca thank you incan mau ditinggal disini sama om jekir enggak ha tinggal aja lah enggak oke om thank you ya om thank you ya om thank you om assalamualaikum oke guys waktunya kita lanjutkan perjalanan alhamdulillah disini banyak sekali orang-orang baik di jalan itu kita dikasih lagi air mineral satu kardus kardus kita udah jajan makan nongkrong tidur segala macem bawain ini lagi bisa dikasih snack banyak banget ca happy ya oke guys selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita gitu terus perjalanan kita salam keluarga ca gerot kece badai selamat menikmati oke teman kece selamat sore setelah perjalanan panjang sampai kurang lebih sekitar 4 jam lebih akhirnya kita sudah memasuki enggak tahu ini nih ini kayaknya udah kota ini kalau jalan kalau jalan sudah ada dua jalan begini yang membatas ke tengah pasti biasanya sudah di kota cuman ini kotanya apa namanya ya itu mobil main ke kanan ke kanan aja tapi penyebabnya itu dari motor yang berlawanan arah sebelah kiri ya sama dua-duanya juga salah aku lihat kanan dulu yang berlawanan arah juga salah juga ya beginilah namanya di jalan sekarang kita ini di kota Darussalam ini daerah Darussalam oke kita akan tahu di pemalaman dimana seperti biasa kita cerita perjalanan kita kece badai oke teman kita kita sekarang sudah berada di daerah terendam 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 daerah terendam nah dan dan kita masih terus melanjutkan perjalanan sekitar 20 menit lagi di ting kita di melabung kita bermalam dimana belum tahu seperti biasa yang penting kita jalan aja dulu baru nanti sambil kita cari depannya ya dan kita sampai mami di belakang sini guys ini lagi ada perbaikan jalan ya guys ya ada tuh yang di tiktok tuh ya guys ya ini lagi ini ya guys ya oke lah kalau ini video ini tidak perjalanan kita kece badai melabung kota tawhid syufi kita sudah di melabung halo melabung kita lewati jembatan sudah masuk perbatasan melabung kota syufi halo melabung halo melabung kita mau cari ikan guys kita mau cari ikan untuk kita bikin sop ikan kita gak bikin ini gak bikin ikan bakar kita mau bikin sop ikan oke oke ikut terus cerita perjalanan kita kece badai oke guys kita sekarang lagi menuju dan mengarah ke tubuh kopianya ke Umar kita coba ikutin jalannya dulu ya belum tau ini dimananya ya jana mungkin kita mau camp di daerah sini nih ini dekat-dekatnya kopianya skandal eh skandal kumar ini ada taman bermain ada tubuh ada kayak bujasera disini ada es resto wah ada resto disini oke nanti kita coba tanya-tanya dulu ya guys ikutin terus kece badai oke guys kita sudah sampai itu di depan kita ini ini adalah Tugu Monumen kopianya Tegumar jadi kepolonan jadi kepolonan katanya tadi kita baca disini ada banyak sejarah-sejarahnya cuman kan udah malam jadi kita mau cari-cari spot parkir dulu untuk besok kita bisa lihat-lihat lagi disini oke kece badai kece badai musik